Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia ku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Berita terkini daripada Malaysia kini baru sejadi terima sebentar tadi. Empat pertuduhan salah guna kuasa Muhyiddin lengkap, kata TPP, 11 Julai 2023 daripada Malaysia kini. Berita penuh. Empat pertuduhan salah guna kuasa terhadap Muhyiddin Yassin adalah lengkap dengan butiran untuk memaklumkan bekas Perdana Menteri itu mengenai kesalahan yang didakwa itu, kata seorang pendakwa raya. Semasa perbicaraan di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur berhubung permohonan Muhyiddin untuk membatalkan empat pertuduhan jenayah itu, timbalan pendakwa raya Ahmad Akram Garib memperincikan butiran pertuduhan yang didakwa yang akan menjadi notis mencukupi kepada tertuduk berhubung kesalahan yang didakwa dilakukannya. TPP itu menegaskan bahawa empat pertuduhan berkenaan menyatakan unsur-unsur kesalahan di bawah Seksyen 23-1 Akta SPRM 2009, iaitu Muhyiddin atas kapasitinya sebagai pegawai awam ketika itu iaitu Perdana Menteri telah menggunakan jawatan berkenaan untuk mendapatkan suapan RM232 juta. Katanya di Mahkamah adalah terlalu awal untuk mengatakan pertuduhan itu cacat. Pertuduhan itu adalah lengkap dengan notis yang mencukupi kepada Muhyiddin supaya dia boleh menyediakan pembelaan yang sewajarnya. Siapakah kamu ketika itu sebagai Perdana Menteri dan Presiden bersatu? Daripada mereka, dakwaan suapan diterima ialah Bukhari Ikuiti Sedihan Berhad serta dua syarikat lain dan seorang individu. Apalagi yang kamu perlukan. Tambahnya lagi, RM200 juta itu dan tarik antara 1 Mac 2020 dan 20 Ogos 2021 adalah khusus. Kamu, Muhyiddin, sepatutnya tahu apa yang kamu lakukan ketika itu. Beban terletak pada kami pendakwaan untuk membuktikan kamu melakukan apa yang kamu lakukan berdasarkan perincian itu, kata Akram kepada Hakim Muhammad Jamil Husin. Muhyiddin memfailkan notis usul untuk membatalkan tuduhan itu pada 18 April lalu dengan menamakan pendakwa raya sebagai responden. Dia yang juga pengurusi Perikatan Nasional PN memohon supaya dilepas dan dibebaskan daripada keempat-empat pertuduhan yang dikenakan terhadapnya pada 10 Mac yang lalu dan memohon proseding di mahkamah seksyen ditangguhkan. Melalui afidavid sokongan yang difailkan bersama notis usul itu, dia mendakwa empat tuduhan adalah cacat dan tidak salah di sisi undang-undang kerana bercangga dengan seksyen 152 Kanun Acara Jenayah. Katanya, ia berikutan tiada mana-mana satu pun daripada tuduhan terbabit, mendedahkan kesalahan mengikut seksyen 23-1 Akta SPRM. Muhyiddin Yassin, 75 tahun ketika menjadi Perdana Menteri ke-8, didakwa telah menggunakan kedudukannya untuk suapan berjumlah 232.5 juta ringgit Malaysia daripada tiga syarikat, yaitu Bukhari Ekuwati Sendirian Berhad, Nepturis Sendirian Berhad, dan Mamfor Sendirian Berhad, serta Azman Yusuf bagi parti berkenaan. Dia dituduh melakukan perbuatan itu di Pejabat Perdana Menteri Bangunan Perdana Putra Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan di Putrajaya di antara 1 Mac 2020 dan 20 Ogos 2021. Denyut Nadi Suara Rakyat bergembang di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya. Cintai Malaysia ku. Kita jaga kita. Mari kita sama-sama menjaga keharmonian negara Malaysia. Denyut Nadi Suara Rakyat bergembang di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya. Cintai Malaysia ku. Kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia. Denyut Nadi Suara Rakyat bergembang di channel ini. Malaysia dikejutkan dengan satu berita pemergian seorang lagi. Tokoh di dalam negara Malaysia. Pengasas Westport Tan Sri J. Gnanalingam meninggal dunia. Berita penuh Kuala Lumpur. Pengasas dan pengurusi eksekutif Westport Holding Berhad Tan Sri J. Gnanalingam Berusia 78 Tahun meninggal dunia pada hari ini. Mendiang mengakseskan syarikat. Mengendali pelabuhan itu bersama Ahmad Yuddin Ahmad selepas mendapat konsesi pada 1994. Westport memperoleh konsesi selama 60 tahun. Mekan saya seulang semula. Westport memperoleh konsesi selama 60 tahun. Untuk mengendali dan memperbesarkan terminal kontena di Pulau Indah dan pelabuhan Kelang yang akan berakhir pada tahun 2054. Ia adalah salah satu daripada tiga pelabuhan utama di Selat Melaka yang mengendalikan gerbang kargo kontena penghantaran. Menurut senarai Forbes, J. Gnanalingam ialah individu ke-13 paling kaya di Malaysia dengan nilai bersih sebanyak AS 1.4 bilion atau kira-kira 6.5 bilion ringgit Malaysia pada tahun 2023. Anak lelakinya, Datuk Rubin Emir Gnanalingam Abdullah kini ialah pengarah urusan Westport manakanlah anak perempuannya pula Charlene Gnanalingam ialah pengarah bukan bebas, bukan eksekutif. Westport telah berkembang menjadi salah satu syarikat terbesar di burusan Malaysia hari ini dengan permodalan pasaran mencecah RM12 bilion ringgit Malaysia. Gnanalingam memulakan kerjainya bersama British American Tobacco BAT pada tahun 1968 sebagai wakil jualan dan kemudian dinaikkan pangkat sebagai pengarah pemasaran kumpulan pada 1980. Turut dikenali sebagai peminat sukan dan pernah menjadi atlet, Gnanalingam juga dikenali sebagai seorang pakar pemasaran. semasa di BAT, Mendiang bertanggungjawab mengendalikan projek seperti membawakan siaran langsung Piala Dunia ke kaca televisyen negara ini buat kali pertama pada 1982. Gnanalingam juga adalah individu yang bertanggungjawab menjadi perunding komersial untuk radio televisyen Malaysia RTM apabila berjaya meningkatkan pendapatan stesen penyiar itu daripada RM55 juta Malaysia pada 1988 kepada RM350 juta Malaysia pada tahun 1996. Dan yunadi suara rakyat bergembang di channel ini. Jangan lupa tekan tolong subscribe, like dan share Malaysia kita punya cintai Malaysia aku. Kita jaga kita. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, Denyut Nadi, suara rakyat bergembang di channel ini. Nampaknya, nasib Anwar Musa taklah baik sangat. Nampaknya, takdir Anwar Musa taklah baik sangat bersama dengan Perikatan Nasional. Nampaknya, pembawaan Anwar Musa kepada Perikatan Nasional dimulakan dengan taklah baik sangat. Kerana baru saja dia join Perikatan Nasional sudah dia menerima, sudah pun dia dilaporkan kepada polis. Adakah ini, ini persoalan ya, persoalan. Adakah ini menunjukkan, menandakan bahawa keria politik Anwar Musa di Perikatan Nasional akan mengalami satu perjalanan liku-liku politik yang sukar. Perjalanan liku-liku politik yang mencabar. Perjalanan liku-liku politik yang tak sedap. Perjalanan liku-liku politik yang tak nyaman dan akan sentiasa digecam. Kerana dianggap sebagai seorang yang melawan bos di UMNO. Kita harus ingat bahawa Anwar Musa ini adalah buangan daripada UMNO. Baru-baru ini Anwar Musa mengeluarkan satu kenyataan yang agak keras dan dakwaan itu memang dianggap satu dakwaan yang keterlaluan oleh pemimpin-pemimpin DAP sehingga ya mereka telahpun mengambil tindakan untuk membetulkan keadaan membetulkan dakwaan yang mereka anggap tak betul daripada Anwar Musa ini. Pastinya seluruh DAP tak setuju dan tak senang dengan apa yang disebut oleh Anwar Musa ini. Harap-harap Anwar Musa dia tidaklah harap-harap Anwar Musa tidaklah dia kena jangkit badi di mana ramai ahli-ahli yang berhormat di dalam pas yang selalu saja kena buat laporan polis kalah di mahkamah kerana fitnah dakwaan-dakwaan yang tidak berasas akhirnya kalah di mahkamah terpaksa mohon maaf dan sebagainya. Harap-harap Anwar Musa taklah jadi macam begitu. Jadi ini MP Kepung akhirnya membuat laporan polis berkenaan dengan kenyataan daripada Anwar Musa yang mengaitkan Lim Kitsiang dengan kejadian 13 Mei. Ahli Parlimen Kepung Lim Lip Eng telahpun mesahkan memfailkan laporan polis terhadap ahli baru PAS baru saja masuk PAS sudah dapat laporan polis iaitu Anwar Musa kerana telah mengaitkan veteran daripada DAP itu iaitu Lim Kitsiang dengan rusuhan kaum pada 13 Mei 1969. Ahli Parlimen DAP itu menggesa supaya polis menyiasat bekas pemimpin UMNO berkenaan di bawah Seksyen 499 504 dan 505 kurungan B Kanun Kesiksaan Akta Akta Hasutan dan Undang-Undang lain yang berkaitan Seksyen 499 merangkumi fitnah jenayah manakala Seksyen 504 dan 505B berkaitan dengan penghinaan provokasi dan kenyataan yang boleh menyebabkan ketakutan orang ramai dan memecahkan keamanan awam Bercakap pada sidang media selepas mempailkan laporan itu Lim Lipeng Lim Lipeng menggesa polis menghentikan pembohongan dan tuduhan tidak berasas terhadap DAP Katanya selama bertahun-tahun ramai yang melebelkan DAP sebagai anti-Melayu anti-Islam dan anti-Raja dan mengaitkannya sebagai salah satu punca yang membawa kepada 13 Mei Katanya ini semua pembohongan Saya mau polis menghentikan dan membawa semua orang yang membuat pembohongan dan tuduhan tidak berasas ini ke mahkamah atas pelbagai kesalahan mereka Katanya Lipeng berkata yang dipertuan Agong sendiri telah pun menerima DAP sebagai sebahagian daripada kerajaan persekutuan serta melantik DAP sebagai sebahagian daripada kabinet persekutuan Tambahnya Agong juga telah menggunakan Kit Siang dengan gelaran tasil baru-baru ini Ini adalah jelas bahawa Agong dan Majlis Raja-Raja Melayu telah pun menerima DAP dan Lim Kit Siang Kami adalah sebahagian daripada kerajaan dan kami bukan anti kepada kaum atau agama tertentu Katanya Lipeng juga menggesa calon DAP yang bertanding dalam pilihan Raya Negeri PRN akan datang supaya membuat laporan polis terhadap sesiapa saja yang menuduh DAP atau menggunakan isu 3R iaitu kaum agama dan raja dalam ucapan atau sepanduk mereka Katanya jangan tunggu lagi dan jangan berlengah lagi Sekarang adalah masa untuk mengekang dan menghentikan pembohongan dan semua fitnah-fitnah ini katanya sebelum ini Lim Kitsiang berkata dia telah mengarahkan peguamnya supaya untuk mengambil tindakan undang-undang terhadap Anwar Musa yang telah membuat kenyataan itu semasa cerama di Kelantan pada minggu lepas saya pun hairan berani juga Anwar Musa kata bangkitkan perkara ini kita jangan bangkit perkara ini kerana perkara ini amat serius ini boleh menyebabkan satu huru harap pada negara kita harap kita berdoa semoga apa yang berlaku pada 13 Mei itu jangan berulang lagi kita pertahankan keamanan negara Malaysia ini jangan hanya kerana nak berpolitik nak menang semua itu dapat tergadai Anwar pada cerama itu ucapan beliau itu mengaitkan penampilan sulung pemimpin DAP itu pada 1969 sebagai salah satu sebab disebalik pertumpahan darah pada 13 Mei saya nak tanya saja pada tahun 1969 itu Anwar Musa berapa umurnya besar sudah kan dia kenapa dia tahu macam mana dia tahu Anwar adalah bekas ahli parlimen keterih turut menggesak Kit Siang menyegerakan tindakan undang-undang itu ahli parlimen seputi Teresa Kok juga menyatakan sokongan terhadap saman Kit Siang kepada Anwar dia dia kesal kerana Anwar Musa akan terus mempermainkan isu 3R walaupun polis memberi amaran supaya tidak menggunakan isu sensitif itu dalam PRN dia mendakwa sebab utama di sebalik 13 Mei adalah disebabkan oleh peningkatan ketegangan dalam UMNO sesulan kekalahan mereka dalam pilihan raya berdasarkan penganalisis punca utama 13 Mei adalah kerana ketegangan dalam UMNO di mana pihak tertentu dalam parti itu mahu Tunku Abdul Rahman bertanggung jawab atas kekalahan dan akibatnya berundur daripada jawatannya Lim Kit Siang tidak berada di Selangor atau di Senanjung Malaysia dia pergi ke Sabah dia telah pergi ke Sabah semasa rusuhan sedang berlaku dan diantar pulang katanya Denyun Adi Suara Rakyat bergemar di channel ini jangan lupa untuk tekan butang subscribe like dan share Malaysia kita punya cintai Malaysia aku kita jaga kita kita jaga keamanan negara Malaysia jangan main-main kita jumpa lagi bye-bye